Sementara itu calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno persiapkan debat pamungkasnya bersama Prabu Wasubianto secara matang. Topik pada debat kelima nanti menjadi perhatian utama paslo nomor urut dua tersebut untuk menjanjikan perubahan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Calon wakil presiden Sandiaga Uno Rabu Siang temui serikat pekerja BUMN di Jakarta. Sandi menerima sejumlah rekomendasi yang intinya tidak melibatkan para pekerja BUMN ke dalam politik praktis. Khususnya jelang waktu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tinggal satu pekan ini. Dalam kesempatan itu Sandi turut berkomentar soal persiapan debat kelimanya bersama capres Prabu Wasubianto. Perhatian khusus diberikan paslo 02 pada debat pamungkas mendatang. Pasalnya tema debat yang diangkat adalah kekuatan yang selalu ditawarkan kepada para pendukungnya selama masa kampanye. Ini topiknya hanya seru topik yang sangat penting dan merupakan apa yang selalu kami sampaikan referendum ekonomi. Bahwa topik terakhir ini akan membantu masyarakat yang belum menentukan pilihan secara mantap untuk melihat perbedaan, difensiasi Prabu Wasubianto yang akan memperjuangkan ekonomi rakyat. Debat kelima akan berlangsung 13 April di Hotel Sultan Jakarta Pusat. Debat pamungkas nanti bertemakan ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan industri. Oktabari melaporkan untuk NET.